Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak jumpa lagi dengan Fitri Guru di setra persiapan Anak-anak pada hari ini Kita berjumpa lagi Untuk materi pembelajaran daring Ya sayang ya Meskipun daring Anak-anak tetap harus semangat Belajar dari rumah Anak-anak pintar Anak-anak hebat Pasti bisa Aku pasti bisa Belajar dari rumah Tapi sebelum Fitri Memberikan materi tentang pembelajaran hari ini Mari kita buka pembelajaran hari ini Dengan membaca doa ya saya Agar apa yang kita laksanakan hari ini Memaham manfaat Dan anak-anak Jadikan anak yang sukses Dunia dan akhirat Amin Mari kita dudukkan kembali sebentar Kita berdoa Memohon kepada Allah SWT Tangannya sikat Kita berdoa Ila khadrati Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa ala alihi wa ashabihi Wa durriyatihi Wa ahlil bayitil kiram Wa ila khadrati Syekh Abdul Qadir Jailani Wa ila khadrati Syekh Qasim As'ari Wa ila Asasatina wa talamitina wa walitina Lahmul Fatiha Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Ini tugas berikutnya di LKS halaman 13 Selamat mengerjakan Anak-anak tadi sudah disampaikan materi Materi yang tadi yaitu LKS halaman 13 Selanjutkan dengan materi selanjutnya yaitu ada di majalah halaman 14 Tugas anak-anak apa di majalah halaman 13 Tugas anak-anak yaitu mengurutkan dari timbangan yang paling berat Yang paling berat dikasih angka 1 dan yang paling ringan dikasih angka 4 Dan timbangan yang paling berat ini dilihat dari jumlah kelerengnya Karena buah ini ditimbang dengan kelereng Semakin banyak kelerengnya berarti timbangan buah ini semakin berat Ini jumlah kelerengnya dengan buah per Klerengnya jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Klerengnya jumlahnya 6 buah per Berarti kelereng yang paling banyak ada di buah per Berarti buah per ini adalah buah yang paling berat Dan yang kedua yaitu dengan jumlah kelereng 1, 2, 3, 4, 5 yaitu terong Sayuran terong dengan jumlah kelereng terbanyak kedua Jadi ini terong pada urutan nomor 2 Selanjutnya nanti anak-anak bisa dihitung lagi jumlah kelerengnya Setelah tahu dan dikasih angka dari yang terberat Nanti angkanya juga ditulis di bawahnya Misalkan tomat Tomat urutan keberapa? Urutan ketiga Terong tadi urutan keberapa? Urutan kedua Seperti itu ya sayang ya Ini tugas minggu kedua di sentra persiapan Bila Rabila Alamin Materi hari ini di tema tanaman sayur sudah selesai Bu Fitri ingatkan lagi pembelajaran hari ini Yang pertama yaitu anak-anak menebali garis putus-putus Kemudian menghubungkan gambar dengan kata Itu tugas yang pertama Tugas yang kedua yaitu menulis nama-nama sayuran yang ada di LKS Halaman 13 di buku kotak bahasa Itu tugas yang kedua Dan tugas yang ketiga yaitu mewarnai LKS halaman 13 Anak-anak ini diwarnai sesuai dengan warnanya ya sayang ya Itu tugas yang ketiga Dan tugas yang terakhir yaitu anak-anak mengurutkan dari benda yang paling berat ke benda yang paling ringan Nanti dikasih angka ya Yang paling berat dikasih angka 1 dan yang ringan dikasih angka 4 Itu tugas yang keempat di sentra persiapan minggu ke-2 Anak-anak hebat, anak-anak pinter, anak soleh-soleha Jangan lupa mengerjakan tugas tepat pada waktunya Jangan sampai melebihi pukul 12 Karena disiplin sejak dini akan mempengaruhi nanti sampai kelak anak-anak dewasa nanti Semangat belajar dari rumah Aku pasti bisa Alhamdulillah berbalami Anak-anak matahari pembelajaran hari ini sudah selesai Anak-anak sebelum kita ambil pembelajaran hari ini Mari kita berdoa dulu kepada Allah untuk mengambil pembelajaran hari ini Dengan membaca surat al-asat ya sayang Membaca surat al-asat dilanjutkan dengan membaca doa keluar rumah Dan doa kepada ratun majlis Mari kita tunjukkan kepala sebetah Kita membaca surat al-asat A'udhu billahi minash shayqanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal-asfa Inna al-insan lafi usha Illa alladzina amanu wa amilu sholihati wa tawasau bil haqti wa tawasau bil sabat Sadaqallahul azim Dilanjutkan dengan doa keluar rumah Doa keluar rumah Bismillahirrohmanirrohim 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 Sampai jumpa kembali di materi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim